Ya maaf, jangan sampai meninggalkan sholat Ustaz Somad, boleh saya bertanya Ustaz Somad? Boleh Apa pertanyaannya Bu? Macam mana kalau suami tak sholat? Hah? Kenapa kau bisa nikah sama dia? Pit and proper test pertama Anak yang mau meminang anak gadis kita Jangan tanya nomor induk pegawainya Jangan tanya berapa gajinya sebulan Yang pertama ditanya adalah sholat Allah aja dia sia-siakan apalagi kamu Allah aja tak dia pedulikan apalagi kamu Maka hai perempuan kalian berpikir Allah aja disepelekannya apalagi aku Allah yang menciptakan dia Allah yang mengasih dia makan Allah yang menghidupkan dia Allah yang membuat jantungnya berdetak Allah yang membuat darahnya mengalir Allah aja digitukannya Apa lagi kamu? Ini kenapa Ibu bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama hantu itu? Itulah Pak Ustaz Kata Ustaz kan jodoh itu cerminan kita Iya betul Saya pun hantu juga dulu Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa barik wa sallim Kalau menangkap ikan sepat Ditangkap diuletiti Dari bunyi sambutan pak caman Sudah cocok jadi bupati Kalau menangkap ikan gurami Pancing dibeli di tepi janur Dari bunyi sambutan Tengku Padil Rahmi Serasanya macam sambutan wakil gubernur Ini mau ceramah apa berbalas pantun? Ini sekedar menjawab pantun pak caman tadi Sebagai melanjutkan tradisi saja Mudah-mudahan anak-anak muda kita berlatih Tidak hanya sekedar bertutur kata Tapi juga pantun sebagai tradisi bangsa dan budaya Anak-anak muda yang hadir ini Semuanya soleh dan solehah baik-baik insyaallah Yang sama-sama kita hormati Kita muliakan Para abu Para tengku Para walid Pimpinan dayah Pondok pesantren Alif ulama Cerdek pandai Tokoh masyarakat Nangro Aceh Darussalam Bapak Abdullah Putih Umurnya 75 tahun Masih sempat hadir Dari mulai pagi sampai siang petang ini Bapak anggota DPD Senator Wakil kita di Senayan Tengku Pandil Rahmi Bapak Camat Bapak-bapak Kades Hadirin Hadirat Muslimin Musliman Mu'minin Mu'minat Yang belum kahwin dan belum sunat Semuanya dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Amin Kalau ada yang mengatakan ini kenapa ramai sekali Kenapa banyak sekali Kenapa penuh sekali Tidak heran Kenapa? Karena ini adalah Se-Indonesia Paling banyak desanya Dan yang paling banyak dusunnya Maka paling banyak juga penghuni surganya Ini yang hadir ini semuanya masuk surga Yang tak hadir masuk neraka Jangan di aminkan Yang tidak hadir itu Kalau dia belum suka kepada dakwah Mudah-mudahan dibukakan Allah Pintu Hidayah Kalau dia sakit Mudah-mudahan disehatkan Yang hadir ini Mudah-mudahan keluarganya Sakinah Mawad Dahwarohma Yang belum ada jodoh Dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik Yang bilang amin Yang belum nikah aja Ini anak udah tiga Aneh Bapak ibu bangga Tidak siang ini Apanya bangga Saya bangga Karena saya dikawal oleh Bapak TNI Polri Ada juga pemuda Pancasila Pancasila Begitu cara jawabnya Bukan dia pas Pancasila Ada TNI Ada Polri Ada pemuda Pancasila Ada ibu-ibu Nampaknya belum beli seragam Mau warna apapun jilbabnya Yang penting datang pengajian Setuju? Di dekat rumah saya Majlis pengajian Jum'an sore Wirid Yasin Pengajian bersama Ustaz Abdul Sohaman Tidak perlu pakai seragam Kenapa? Karena banyak ibu-ibu Tidak datang pengajian Karena seragam belum lunas Tidak penting Bagi seragam Tapi kalau ada duit Beli seragam Bagus Yang sudah beli Pakai Yang belum beli Tak usah pusing Yang penting Datang pengajian Pulang Pesan-pesan pengajian Diamalkan di rumah Siap? Pesannya petang ini Ada lima Catat Baik-baik Karena ini akan keluar Dalam uas Ujian akhir semester Pesan yang pertama Jaga anak-anak kita Dalam akidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ibu siap? Dari bunyinya macam tak siap Ibu siap? Macam marah Bapak siap? Bapak dulu Waktu anak baru lahir Apa yang bapak bisikkan Ketelinganya? Ashadu Alla ilaha illallah Bisikan ketelinganya adalah La ilaha illallah Bagi yang bapak dulu Waktu anaknya lahir Belum diazarkan Jangan diazarkan sekarang Jangan gara-gara ini Pulang ke rumah Bisikan Bapak bisikkan Saudalah Apanya ayah ini? Anak itu udah kelas litiga SMP Apa yang ibu bisikan Ketelinga bapak Ketika bapak nanti mau Sakratul maut Udah ibu siapkan? Sudah pak Bisikan ketelinga bapak ini Alla ilaha illa ilaha Banyak istri-istri tak tahu tahap yang mau dibisikkannya Begitu nampaknya lakinya sakit Pengap-pengap Langsung dibisikkannya Mana surat tanah? Dan surat tanah STNKB BPKB Surat mobil Surat rumah Tak jadi matinya lagi Tak jadi lakinya mati Gara-gara Rupanya kau mau mengejar hartaku saja Alhamdulillah Istri yang model begitu dulu pernah ada Tapi sekarang udah mati Ini yang hadir di depan saya ini Solihah-solihah semua Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa membeli bayam Sudah lama Abdul Somad seramah Sampai disini Barulah datang ayam Barulah ayam Biasa Begitulah rupanya ibu-ibu yang solihah Anaknya menangis Dimulikannya ayam Biar supaya diam Kalau Tuhan pergi ke Madinah Jangan sampai membawa batu akik Sudah lama Abdul Somad seramah Sampai disini Ada yang membawa iti Ada juga yang membawa iti Ada yang membawa hello kitty Macam-macam Ini bapak-bapak yang jual balon Tolong keluarkan zakatnya Anaknya nangis Dibawa Sampai di lokasi menangis Belikan balon Balonnya terbang Beli lagi Apa maknanya Mereka membawa anaknya Mereka ingin anaknya Menjadi anak yang bertauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Waktu lahirnya La ilaha illallah Waktu matinya La ilaha illallah Lahir la ilaha illallah Jangan khawatir Ada yang membisikkan Mati la ilaha illallah Jangan takut Jangan cemas Ada yang membisikkan Yang kita khawatirkan Antara hidup Dan mati Siapa yang membisikkan La ilaha illallah Masjid terbanyak 421 masjid Masjid itu Membisikkan terus Bukan membisikkan Karena pakai mikrofon Pakai sound system Pakai toa Pakai suara Menggelegar Haya ala sholat Kalau ada suami ibu Yang tidak datang ke masjid Jangan marah Jangan ngamuk Ibu bisikkan Keteringa bapak itu La ilaha illallah Apanya kau bisikkan Nanti Kalau dia marah Sama ibu Ibu kasih tau Ini pesan Ustaz Sohman Gak apa-apa Dia marah sama saya Saya tak peduli Sama marah orang Mudah-mudahan Suami yang belum sholat Dibukakan pintu hatinya Segera sholat Suami yang belum juga sholat Udah didoakan Udah disuruh Udah diajak Gak juga mau Bukakan pintu liang lahatnya Ya Allah Tengoklah sayangnya mereka Ke suami mereka Pak Tak ada satupun mereka Yang mengambilkan Padahal di rumah Dia marah Kenapa tak mati aja kau Tapi begitu Saya doakan Terbuka liang lahat Mereka semua adalah Istri-istri sholihah Yang sayang kepada suaminya Ibu dengan bapak Ketika berjumpa dulu Apa kata bapaknya ibu Apa kata ayah ibu Mereka pegang tangan Calon menantunya Ashadu Alla ilaha Ibnullah Ashadu Anna mu'madan Rasulullah Kenapa Pak Kuah Mengajak bersahadat Semua laki-laki Semua laki-laki Sebelum menikah Karena Tidak dibenarkan Menikah Beda agama Karena suaminya Musti berakidah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Laki-laki kepada perempuan Dua sifatnya Iza ja'akum Mantardawna dinahu Kalau laki-laki datang Meminang anak gadis Laki-laki datang Ingin menjadi menantu Maka yang pertama Kau lihat Din Agamanya Yang kedua Kuluqahu Akhlaknya Baik agamanya Baik akhlaknya Terima dia menjadi menantu Siap? Macam tak siap Bagaimana dengan perempuan Perempuan yang dilihat Ada empat Yang pertama Lima liha Karena dia kaya Kenapa Bapak menikah Dengan ibu ini? Padahal ibu Bapak dulu banyak Calon-calon Bapak Bapak kan Playboy Cap Tupai Habis semua batang kelapa Belubang Kenapa nikah sama dia? Dialah orang yang Paling hijau Pak Ustadz Apanya hijau? Jilbabnya? Bajunya? Kebun sawitnya Sejauh mata Memandang Pak Ustadz Dialah yang paling kuning Pak Ustadz Apanya kuning? Bajunya? Giginya? Dialah yang paling banyak Cincin gelang Rantai emasnya Pak Ustadz Jadi ibu Dinikahinya Karena hartanya Salah apa tak salah? Mana pula salah? Nabi mengatakan Lima liha Karena hartanya Wali hasabiha Karena keturunannya Anak ulama Anak bangsawat Anak orang kaya Wali jamaliha Karena cantiknya Tinggi semampai Putih Kalau minum kopi Kalau minum kopi Nampak hitam Muka putih Leher hitam Jangan kau pandang Karena rupanya Jangan kau pandang Karena hartanya Jangan kau pandang Karena bangsawannya Fazfar bidha Lihatlah Lihatlah Karena agamanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Melihat pemimpin Siapa yang akan kita pilih Maka lihatlah Orang yang memperjuangkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Itu ada Umbul-umbul Apa tulisannya Bank Aceh Bank Aceh itu bukan Bank konvensional Bank Aceh adalah Bank syariah Tidak pakai riba Betul? Sebagai orang Aceh Bangga atau tak bangga? Saya Datang dari Riau Masuk ke Aceh Bangga Cerita Aceh Cerita Tidak ada Bank konvensional Di Aceh Saya bawa ke luar Sumatera Kalau kalian mau ikut Ikut Nangro Aceh Darussalam Itu karena pemimpin Yang takut kepada Allah Jabatan tidak lama Tapi hisap di akhirat akan lama Apa yang kau tinggalkan? Sebagai orang tua Tinggalkanlah anak yang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sebagai suami Didiklah istri La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sebagai istri Didiklah anak-anak La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sebagai RT Sebagai RW Sebagai Pak Kecik Sebagai Pak Lurah Sebagai camat Sebagai bupati Sebagai gubernur Sebagai presiden Didik bangsa ini La ilaha illallah Muhammadur Untuk apa Ustaz ulang-ulang? Untuk apa Ustaz ulang-ulang? La ilaha illallah Untuk apa Ustaz ulang-ulang? Subuh diulang Ashadu Allah Ilaha illallah Dua kali ulang Dua kali ulang Apa kata jamaah menyambut? Ashadu Allah Belum pernah ada lagi orang Ketika mendengar azad Ashadu Allah Apa kata dia? Aku udah sering dengar Tak usah kau ulang-ulang lagi Kenapa Ustaz ulang-ulang? La ilaha illallah Kenapa Abu Tengku Walid Mengulang La ilaha illallah Supaya telinga Biasa mendengar Supaya jantung Berdegup Mengingat Supaya otak Terus memikirkan Supaya kita semuanya Mati Husnul Fatima Insya Allah Kalau istiqamah Kita mengamalkan Afdolul zikri fa'lam Annahu La ilaha Illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sekarang banyak orang berzikir Tak bersuara Berzikir itu bersuara Membangkitkan semangat Tapi bunyinya dalam Quran Pak Ustaz Wa ngukur Rabbakan Fi Napsika Sebutlah Tuhanmu Dalam dirimu Jangan bersuara Itu ayatnya Turun di Mekah Di Mekah Tidak boleh Kuat-kuat Karena kalau kuat-kuat Nanti ditangkap Abu Jahal Abu Lahab Di sini kalau kita berzikir Kuat-kuat Ada Abu Lahab Ada Di tempat saya Ada Abu Lahab Rumah makan Abu Lahab Tapi ujungnya pakai P Lahab Abu Lahab Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Kalian yang lajang-lajang Yang belum menikah Carilah istri Yang la ilaha Illallah Kalau dia belum Ajak dia masuk Yang Mau gak Jadi putri duyung Caranya Sebutkan passwordnya La ilaha Illallah Begitu juga dengan kalian Aku ingin datang ke rumahmu Meminangmu dengan Seperangkat alat sholat Dan setengah ton emas Ayahku adalah Orang yang tinggal di Bumi Nangruh Aceh Darussalam Di tempat kami Kau mesti bersahadat Aku bersahadat mau Tapi sunat enggak Sunat itu enggak sakit Lebih sakit lagi digigit semut Apalagi sekarang Pakai alat Pakai laser Langsung aja Tiba-tiba Cus Ilang Saudara Yang dimuliakan Allah SWT Ya Allah 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 Bihusnil Fatima Tak ada gunanya Amal Abdul Sohman Yang banyak Tidak ada gunanya Ceramah yang banyak Tidak ada gunanya Membangun masjid Tidak ada gunanya Banyak Sudekah Kalau tidak mati Dalam keadaan Husnul Fatim Apa perasaan Ustaz Abdul Sohman Melihat banyaknya Umat manusia yang ramai Berapa kata? Satu kata Panas Ustaz merasa panas Macam mana kami Yang tak ada atap ini Macam mana kami Yang tak ada payung Ustaz pakai tenda Ustaz bilang Panas Jamaah yang duduk Di bawah Yang tidak pakai Karpet Yang tidak pakai tenda Yang tidak pakai Alas Boleh jadi Mereka lebih dulu Masuk surga Daripada yang ceramah ini Betul? Amin katanya Mati Dipikirkan yang perasaan Itu kalau orang La ilaha illallah Dia tak pandai Bahasa basi Sekali La ilaha illallah Sampai mati La ilaha illallah Yang kedua Yang kedua Kalau sudah la ilaha illallah Akidah yang pertama Yang kedua adalah Ibadah Kalau sudah la ilaha illallah Beribadah Apa ibadahnya? Ibadah yang pertama Yang pertama kali diisar Yang pertama kali dihitung Yang pertama kali ditanya nanti Bukan istri Bukan suamimu Bukan anakmu Yang pertama ditanya adalah Solat Solat Bukan somat Solat Naka beruntunglah ibu Punya suami Yang so Solat Beruntunglah bapak Punya istri Yang so Solihah Walaupun hidup Seribu Tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya? Semohon kayu Daunnya rimbun Lebat bunganya Separuhahnya Ya Allah Jadikanlah anak cucu kami Orang-orang yang solat 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 Suruh anak kamu Solat Suruh anak ibu Solat Waktu umur Tujuh tahun Tujuh tahun Dia belum bisa baca Quran Bagaimana dia menghapal Al-Fatihah Bagaimana dia menghapal Kul Wallah Dia hafal Kul Wallah Itu baru Maka ibu sering melantunkan Ayat Al-Quran Bapak didengarnya Di rumah Sering kau tengok Ayah kau solat Di rumah Ayah saya Tidak pernah Solat di rumah Pak Ustaz Itu yang betul Karena laki-laki Solatnya Di masjid Laki-laki Solat di masjid Perempuan solat di rumah Laki-laki yang soleh Solat di masjid Kalau ada laki-laki Yang solat di rumah Itu laki-laki yang soliha Kenapa ini pengajian Tidak buat di masjid Kenapa tidak dimasukkan Ke dalam masjid Sekarang saya baru tahu Rahasianya Kenapa tidak masuk masjid Karena masjid Tidak muat Mana muat masjid Ini kalau sampai masuk Semua meletup masjid Meledak Itu maka dibuat Di tanah lapang Jadi nanti Kalau ada yang bertanya Apa ini Abdul Somat Ceramanya di tanah lapang Tidak ada orang Dalam masjid Makanya kau tengok Betul-betul Bodoh Bukan orang Itu tidak ke masjid Masjid itu tidak sanggup Maka masjid Hilang konsen Saya tengok baluan Lepas Kalau Tuhan pergi ke Madinah Jangan lupa Membawa kapas Ustaz Abdul Somat Hilang bahan ceramah Menengok balon Ikan sudah lepas Jadi sholat ini Mesti Ibu kalau anaknya nangis Tolong belikan balon Ya maaf Jangan sampai meninggalkan sholat Ustaz Somat Boleh saya bertanya Ustaz Somat Boleh Apa pertanyaannya Bu Bagaimana kalau suami Tak sholat Kenapa kau bisa nikah Sama dia Fit and proper test pertama Anak yang mau meminang Anak gadis kita Jangan tanya Nomor induk pegawainya Jangan tanya Berapa gajinya sebulan Yang pertama ditanya adalah Sholat Allah aja dia sia-siakan Apalagi kamu Allah aja tak dia pedulikan Apalagi Kamu Maka hai perempuan Kalian berpikir Allah aja disepelekannya Apalagi aku Allah yang menciptakan dia Allah yang mengasih dia makan Allah yang menghidupkan dia Allah yang membuat Jantungnya berdetak Allah yang membuat Darahnya mengalir Allah aja digitukannya Apalagi kamu Ini kenapa ibu Bisa nikah sama dia Kenapa bisa nikah Sama hantu itu Itulah Pak Ustaz Kata Ustaz kan Jodoh itu cerminan kita Iya betul Saya pun hantu juga dulu Suami ibu itu genderu Aku kuntilah anak Pak Ustaz Maka anak kami tuyul semua Ya Allah Ibu-ibu yang sudah taubat Ibu-ibu yang sudah hijrah Mudah-mudahan suaminya juga ikut bertawabat Ini ibu-ibu yang hadir ini Saya yakin dan percaya Suaminya pasti soleh-soleh semua Kalau tak soleh takkan mungkin Diizinkannya datang ke pengajian Bang aku mau datang ke pengajian Siapa yang cerama Ustaz Somat Pergilah Aku ngefans banget sama dia Pergilah deh Abang tak ikut Abang ada pula acara main gaplik sebentar Nanti ibu pulang ceritakan sama dia Apa kata Ustaz Somat tadi deh Kata Ustaz Somat bang Abang masuk neraka Ah kau bohong Mana ada dia yang ngomong gitu Abang kok tau Aku kan streaming dari rumah Orang yang selalu nonton streaming Online Insya Allah masuk surga Surganya online juga Kalau ada saudara Ketiri rumah Karena sakit Karena tak bisa datang Dia mendengar online Melalui streaming Ini kameranya Bukan main banyak Mudah-mudahan kamera ini hidup Maka insya Allah Mereka juga dapat Pahala menuntut ilmu Insya Allah Amin Kalian yang belum nikah Maka carilah istri yang Solat Kalau sampai kalian nikah Sama bini yang tak solat Oh Menderita kalian Dapat kalian lah Istri kuntilana Bagaimana kalian Anak-anak Anak-anak ditinggal di rumah Mestinya dia membacakan fati'ah Dia mengajarkan wudu Ya Allah Anak-anak lajang ini Kirimkanlah kepada mereka Bidadari dari surga Ya Allah Bapak-bapak ini Saking takutnya Takut dia bininya Nengok Awas kau bilang amin Awas Dicubit biru kan kau nanti Kenapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak tidak bisa main suruh Solat 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 Dia nanya Ayah kenapa tak solat Ayah solat di masjidil haram Mana bisa begitu Dapat tak bisa anak sama istri main suruh Solat 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 ke masjid Ayah kok gak solat Ayah udah dewasa Anak musti dibawa tangannya ke masjid Hari ini kita sedang membuat Stony Sedang membuat Stolist Sedang membuat sejarah Kita membawa anak-anak kita ke masjid Semua anak-anak yang dibawa ke masjid hari ini Nanti anaknya pun akan dibawanya juga ke masjid Insya Allah Nanti mereka ini kalau udah dewasa Mereka saling bertanya Dulu ayah kau ada membawa kau ke masjid Ada Solat Enggak Waktu ngambil daging kurban Dulu kau Ada emak kau bawa kau acara di tanah lapang rame-rame Ada Acara pengajian usaha-usaha Enggak Dangdun Apa yang kau tengok waktu itu Kutengok pentasnya tinggi Artisnya pake rok pendek Terus Kutengok air liur ayahku meleleh Itu tidak terjadi di bumi Namroh Acih Darussalam Kenapa? Karena ini negerinya para ulama Negeri Seramo Mekah Serambinya Mekah Al-Mukarramah Semua orang Dari Papua Dari Makassar Dari Banjar Dari Semenanjung Sebelum mereka ke Mekah Mereka singgah dulu ke Pulau Sabang Karena ini adalah Serambinya Mekah Hari ini Apakah Nangroh Acih Darussalam Masih Serambi Mekah? Masih Cobalah tengok anak-anak yang solek Anak SMA pake peci Anak SMA pake jilbab Padahal mereka bukan sekolah agama Sekolah umumnya saja Begitu Apalagi sekolah agama Apalagi daya Apalagi pondok pesantren Insya Allah Allah menjaga negeri ini Kalau kita Solat Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Nillah Ini masjid cantik luar biasa Kacanya Masya Allah Macam akurium Ini kampung Ini aman Tak ada pencuri Ustaz tau dari mana Tak ada pencuri Tiangnya emas Aman semua Luar biasa Di tempat lain Saya selalu diminta Ustaz Soman Tolong penggalangan dana Untuk pembangunan masjid Masjid sudah siap Malah tak ditempati Kenapa? Karena tak muat jamaahnya Di tempat lain Lebih banyak tiang Daripada jamaah Dia yang azan Dia yang iqoman Dia yang imam Dia yang makmum Usalli fardus subhi Ruk'antai ini Adaan imaman Padahal tak ada makmum Kenapa imaman? Ya mungkin nanti Makmumnya datang Menyusul Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Tengah jadi panjangkan Biar supaya makmum cepat bangun Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Idina suratal musta'qim Suratal ladhina an'amta alayhim Wa ilmadubi alayhim Waladhalin Terdengar suara amin Tapi pas ditengok di belakang Tak ada makmum Rupanya makmumnya jin semua Itu tidak terjadi di kampung kita Karena ini adalah orang-orang yang menjaga sholatnya Ustaz tahu dari mana? Saya husnuzon aja Bagaimana kalau ternyata besok subuh Masjidnya besar Tidak ada yang berjamaah apa Ustaz? Kalau sampai Masjid ini ramai Bangunannya megah Tapi tak ada orang sholat subuh berjamaah Istahwazat alayhim usayatin Satu kampung ini diganggu setan RT-nya kesetanan RW-nya kesetanan Kades-nya kesetanan Kados-nya kesetanan Kamat dong saya sebut? Ada orangnya Maka kita jaga Supaya jangan sampai kesetanan Kenapa suami saya ini kesetanan? Kenapa bini saya ini kesetanan? Gara-gara membiarkan masjid surau langgar Musallah Ditinggalkan tidak ada sholat berjamaah Siap jaga sholat berjamaah? Allahuakbar Allahuakbar Ibu Suruh anaknya Belikan kain kecil Supaya anaknya semangat Mama belikan apa tadi dari pasar Ini ada yang kecil Apa kecil? Kain sarung kecil Rajin lah dia pakai sarung Pergilah dia ke masjid Tapi ayahnya pula tak ke masjid Belikan juga sarung kecil Kalau ayahnya tak ke masjid Jangan belikan sarung kecil Belikan apa Pak Ustaz? Kain kapan? Jadi ingat dia akan mati Tempah bapak ma? Mati Ibu-ibu? Mati Orang kaya? Mati Orang miskin? Mati Tentara? Berani kalian? Polisi? Mati Ustaz? Astagfirullah Aku pun sampai hati juga Semua kita akan mati Dan yang dibawa apa? Ada yang mati bawa surat tanah? Gak ada Ada orang yang mati bawa mobil? Tak ada Mobil ibu? Tinggal dipakai bapak Dengan bininya yang baru Hari ini bapak ibu boleh ketawa Tapi nanti pas di jalan Betul juga kata Yang setia menemani kita Hanyalah Solat Somat juga lagi Solat itulah yang menemani kita Di liang lahan Solat itu menemani kita Sampai kepada mahbar Solat itu menemani kita Ketitian surat al-mustaqib Solat itu memberatkan Timbangan amal Solat itulah yang mengantarkan kita Mereka surga jannatul firdaus Solat menyamankan dari azab neraka Karena sebelum salam Allahumma inni a'uzubika min azabi jahannam Wa min azabil qabri Wa min fitnatil Mahya wal maman Wa min syari fitnatil Masihid Dajjal Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Akidahnya sudah La ilaha illallah Solatnya Sudah Yang ketiga Adalah Akhlakul Karim Saya datang kemari Pakai sorban Sorbannya Kecil Saya memang Biar kemana-mana Bawa sorban kecil Supaya bisa saya simpan di jaket Karena kadang Saya turun dari pesawat Kopernya belum dibuka Kadang ketinggalan pula Di airpon Jadi saya bawa sorban kecil Sampai disini Tak laku sorban kecil Dikasih sorban yang besar Langsung abu Memasangkannya ke leher saya Allah wabat Ini menjadi kenang-kenangan Luar biasa Pisang emas buak berlayar Masak sebiji dalam peti Hutang emas dapat dibayar Hutang budi Di bawah mati Ini akhlakul karimah Jamaahnya berakhlakul karimah Mana bukti akhlakul karimah Laki-laki disini Semua Perempuan disini Semua Ada juga laki-laki Tengok Ini akhlakul karimah Tak boleh campur aduk Tapi Pak Ustadz bilang Tak boleh campur aduk Ya disini mana ada perempuan Disini Pak Ustadz kenapa Bisa ada laki-laki Mereka ini mengawal Menjamin bahwa Benar-benar perempuan ini Selamat dunia akhirat Kita husnuzon aja lah Nah Ini akhlakul karimah Mesti kita jaga Supaya apa Tidak ada gunanya Solat Karena kalau tidak Berakhlakul karimah Hilanglah pahala solatnya Dengan solat Anak-anak menjadi anak yang berbakti Mudah-mudahan anaknya berbakti Kepada orang tua Insya Allah Ustadz Ustadz Ya Pernah satu hari Saya makan sama suami saya Di rumah makan Pak Ustadz Terus Bu Tiba-tiba Minuman yang kami pesan itu Tumpah Apa kata suami Ibu Kemana mata kau Terus apa yang mau Ibu tanyakan Waktu pas dia jalan sama kawannya Tumpah air Dia senyum Dibilangnya sama kawannya Tenang bro Kita pesan air yang baru Ke kawannya begitu lembutnya dia Pak Ustadz Ke aku begitu kasarnya dia Pak Ustadz Macam mana lah yang perlu kubalas Pak Ustadz Tenangannya Bu Nanti dia kan tak lama lagi tua sakit Terus gimana Ah nanti pas dia sakit Suruh kawannya itu menyuap dia Kalau sampai masanya kalian laki-laki yang gagah Yang perkasa Yang punya duit Yang ganteng Yang hebat Yang kuat Hari berganti musim berubah Setahun jadi sepuluh tahun Lama-lama laki-laki akan tua Siapa yang akan menyuapkan kalian makanan ketika sedang sakit Ketika sedang struk Terbaring di rumah sakit Mereka inilah yang akan menyuap dengan akhlakul karima Makan ya Bang Ibu mau menyuap Bapak ini Alah malu pula dia Mereka inilah yang setia sampai pintu liang lahan Iya kan Bu Habis itu dimasukkannya dia pun pulang Boleh saya bertanya Janji Jangan bohong Kalau mereka terbujur kaku Kalau mereka sakit Insya Allah sehat Sehat Amin Ini kalau nih Mana tahu Malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Maukah Ibu menyuapnya dengan kasih dan sayang Saya sebenarnya sedang ngetes aja Mereka sepakat bilang Mau itu pasti karena Bapak ini orangnya baik-baik semua Beda-beda tipis antara baik dengan takut Itu yang beda-beda tipis Coba kalau Bapak tak baik Pelit Bin bakhil Bin mendid Bin kikir Apa yang mereka lakukan Mereka akan menyuap juga Makan Bang Makan Sabar ya Bang Insya Allah gak sampai hari Jumat selesai nih Bang Menangis nanti kalian Dan laki-laki di rumah sakit Di samping rumah sakit Ada menara masjid tinggi Terdengar suara azan berkumandang Ayyalah salah Meleleh air mata Abang menangis kenapa Mau sembahyang Itulah dulu aku sehat tak sembahyang mabuk Mati kok kan Tapi kalau istri yang soliha-soliha macam ini Dia tidak akan berkata bekasar begitu Dia pasti akan mengatakan Tenang Bang Malaikal maut nanti lagi sampai Hidup ini adalah kenangan Hidup ini menciptakan kenangan Ibu mengenang Bapak Karena kenangan yang baik Bapak mengenang Ibu Karena kenangan yang baik Apalah yang paling Bapak kenang dari Ibu Yang paling ku kenang Pak Ustaz Waktu meminang dia dulu Tak ada ku bawa duit Pak Ustaz Ku bilang sama dia Aku tak kaya deh Apa yang bisa ku berikan Apa kata dia Cintamu Bang Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron aja Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini Bapak-bapak TNI Polri Bapak Babin Shah Bapak Babin Kamtib Mas Mengawal Ustaz Abdul Somad Bapak Ibu bangga apa tak bangga Udah diambil foto kami Ambil lah Posting nanti di Instagram Posting nanti di FB Posting nanti di TikTok Hai guys Ini Bapin Shah kami Bapin Shah kau mana Bapin Shah kami mengamankan Ustaz Bapin Shah kau mengamankan apa Laga ayam Mana paten Ini Bapin Shah Bapin Kamtib Mas Masuk surga insya Allah Mereka mengamankan Ini memangnya tidak aman Tempat ini Aman atau tak aman Kalau aman kenapa Dikasih jeruji besi Ini aman atau tak aman Kalau aman kenapa Pengawalnya tiga lapis TNI Polisi Pemuda Pancasila Ini aman Tapi Di luar pagar sana Ini ada Mak-mak garis keras Tadi waktu dari mobil ke masjid Yang mengawal saya itu Tiga lapis Seandainya tidak dikawal tadi Mungkin sudah bertanggalan suam Ibu Ibu-ibu yang solihah Ibu-ibu yang baik Datang kemari Panas-panas Ini ada pembagian kue kota Ada pembagian sembako Ada pembagian surat tanah Ini semuanya datang Karena Lillahi Datang dia Membawa karpet Membawa pot bunga Tolong selesai acara Balikkan karpetnya ini Jangan sampai habis acara Apa kenanganmu Waktu usah somat datang kemarin Tiga pot bungaku hilang Kita ingin meninggalkan Kenangan Yang baik Kok lama bertetangga sama dia Oh dia tetangga aku paling baik Apa yang dilakukannya Berapa kali diantarnya Aku bubur kacang hijau Bubur ayam Bubur macam-macam Apa yang paling baik Itulah piringnya Tak kubalikan sampai dia mati Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tinggalkanlah kenangan yang baik Ustaz somat itu baik Oh Ustaz somat itu baik Apa kenangannya Yang kau paling kau kenang Yang ku kenang Ustaz somat itu ceramah Dia tak lebih dari 600 mililiter Nasal 60 menit Selesailah dia Aku senang kali Kalau ceramah yang pendek-pendek Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Orang mu'min Yang paling sempurna imannya Bukan yang sholatnya banyak Bukan yang hajinya banyak Bukan yang zikirnya banyak Orang yang paling baik Akhlaknya Doakan supaya Ustaz somat Dan anak keturunannya Berakhlakul karimah Rabbana hablanamina sholihin Jadikan anak kami Semuanya anak yang berakhlakul karimah Ya Allah Kurata'ayun Sejuk dipandang mata Aku Pak Ustaz Kenapa? Dipakai nyala pula baju You can see Pak Ustaz You kamu can bisa see menengok You can see kau bisa menengok ketia aku Ibu kalau ketawa ditahan Khawatirnya kuat-kuat keluar dari yang lain Kiki-kiki-kiki-kiki Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenangan yang baik Akan menjadi kenangan yang baik Membuat orang teringat yang baik Saya yakin dan percaya Semua masyarakat ini Kalau dapat kabar Ustaz somat meninggal dunia Pasti insya Allah akan dikirimkannya Al-Fatiha Jangan bacakan sekarang Betul? Kalau dapat kabar Ustaz somat mati Mau mengirimkan doa? Mau? Mau mengirimkan Al-Fatiha? Itu berarti ada kenangan yang baik Kata Bapak Dulu Pak Ustaz Biniku itu Asal aku pulang Ku tengok di handphonenya Isinya ulat aja semua Ulat pinang Ulat sagu Apa maksud ulat? Meliuk-liuk perempuan Tapi setelah ada ceramah Ustaz somat Aku pulang ke rumah Belum lagi aku masuk ke kamar Sudah kedengar suara Ustaz somat Inilah Ustaz yang banyak menghabiskan paket biniku rupanya Tapi insya Allah isinya tausiyah Mengingatkan kepada akhlah Kalau lah seboleh Dalam Islam ini menyembah manusia Dalam Islam manusia boleh tak menyembah manusia? Tak boleh Seandainya boleh menyembah manusia Kuperintahkan istri bersujud kepada suaminya Sakinkan besarnya pengabdian akhlaknya Suamimu bisa jadi surgamu Suamimu bisa jadi nerakamu Ini adalah perempuan yang berbakti kepada suaminya Istrinya solehah Suaminya soleh Keluarganya sakinah mawaddah warahmah Insya Allah Amin Iya Pak Ustaz Tapi suamiku ini begini bergono Begini bergono Mana ada gading yang tak retak Mana ada tebu yang tak berbongkol Semua ada cacatnya Semua ada kekurangannya Semua manusia ini ada silap salahnya Sebaik baik orang yang bersalah Adalah bertawbad nasuha Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua silap salam kita Laki itu banyak salahnya Pak Ustaz Apa salahnya Bu? Selama nikah dia tak pernah membangunkan Aku tahajud Pak Ustaz Tapi dia sembayang kan Bu? Sembayang Pak Ustaz Alhamdulillah Suami saya itu membangunkan saya tahajud Pak Ustaz Tapi waktu saya suruh jadi imam Tak berbunyi Pak Ustaz Allahu Akbar Suami orang mabuk Semua orang bersinah Semua orang pakai narkoba Semua orang pakai sabu-sabu Dia masih mau sholat Membangunkan ibu tahajud Bangun-bangun malam Bagaimana bunyi dia membangunkan ibu Asal jam 2 malam Diambilnya Pak Ustaz Dipercikannya air Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun Tapi kalau yang bawa bulan mandi kemarin Wake up my darling Wake up my honey Dibangunkannya ibu Ibu pun bentang sajadah Ditanyaknya ibu yang Ayat cinta atau ayat romantis Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan suami ibu Semuanya bertaubat nasuha Taubat nasuha itu macam mana Pak Ustaz? Mandi taubat Mandi taubat itu macam mana Pak Ustaz? Maa basah semua macam mandi wajib Mandinya di mana Pak Ustaz? Boleh di kamar mandi Di sungai? Boleh Di laut Pak Ustaz? Bagus Apalagi kalau pergi ke Pulau Sabang Bagus Mandi di situ Bukan cuma dosanya hilang Suami itu hilang sekalian Tidak ada manusia Yang tidak pernah bersalah Apa kata Allah kepada Nabi Adam? La taqaraba hazih sajarah Jangan dekati pohon kulnih Faazallahumasyaitan Setan menggoda mereka Akhirnya mereka bertaubat Doanya paling tua adalah doa taubat Rabbana Zolamna Amfusana Wa illam tawfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin Astaghfirullahalazim 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 Saya tak mau dinyanyi-nyanyikan gitu Pak Ustaz Saya mau solo aja Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Bagus Saya tak mau bersuara Pak Ustaz Biar masuk ke dalam hati Asal jelas Ini kadang istingfar tak jelas Tak apa-apa kata dia Macam dapat bakwan panas Astaghfirullahalazim Yang keempat Yang keempat adalah Imannya sudah La ilaha illallah aqidah Ibadahnya sudah Akhidatnya sudah Tapi tidak bisa hidup sendirian Yang keempat Banyak-banyak menyambung silatu Termasuklah ini silatu rahim Kalau tidak ada acara tablik akbar ini Mana jumpa saya dengan Pak Abdullah Putih Kalau tak ada tablik akbar ini Mana jumpa saya dengan Tengku Padil Rahmi Kalau tak ada acara ini Mana jumpa saya dengan Pak Caman Anak muda yang berapi-api tadi Kalau tak ada acara ini Mana jumpa saya dengan Bapak Ibu sekalian Jauh kampung kami ini Pak Ustaz Tak ada Saya tertidur Udah itu agak-agak apa sikit Tidur lagi sampai Masa Allah Jalannya hancur Pak Ustaz Enggak tak terasa 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 Rasanya macam Macam teh botol yang digoncang Ya Allah Pejabat-pejabat kami Bukakanlah pintu hatinya Untuk mengaspal jalan Ya Allah Kalau tak diaspalnya juga Lamakanlah hisapnya di akhirat Ya Allah Bayangkan aja 85 desa Bayangkan aja 15 kampung Yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Hisapnya lama Ada orang yang datang pada hari kiamat Solatnya banyak Suhur Suhur Asal Maghrib Isha Qabliyah Ba'diyah Tajud Duhak Israq Awabin Solatnya banyak Puasanya banyak Senin Kamis Ayamul Baid Enam hari bulan sawal Ibadahnya banyak Tapi menganiaya orang Menzolimi orang Termasuklah tak mengaspal jalan Itu di akhirat Lama sekalih hisapnya Mau Bapak Ibu memaafkan Berat 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 Tadi saya pikir Waktu saya bilang Mau memaafkan Karena udah lama ceramah Saya pikir Mau Rupanya tidak Ada orang yang nanti Pada hari kiamat Datang menghadap Allah Solatnya banyak Zakatnya banyak Puasanya banyak Sedekanya banyak Tapi zolim Dan aniaya Ukhizat Hasana Tuhun Diambil solatnya Diambil hajinya Diambil umrohnya Diberikan kepada orang Yang teraniaya Karena jalannya banyak Belopang dan hancur Maka inilah azab Yang paling mengerikan Dunia ini Tidak lama guys Jabatan tidak lama Saudaraku Tapi hisap Di akhirat Amat Sangat lama Kita doakan Pejabat-pejabat kita Dibukakan Allah Pintu hidayah Segera di asfalnya Jalan kemari InsyaAllah Lebih 40 orang Lebih 400 orang Lebih 4000 orang Doa kita mengetuk Pintu langit Mudah-mudahan Dikabulkan Allah Dikabulkan Allah Dikabulkan Allah Amin Rajin-rajin menyambung Tali silatuh Maulid Nabi Datang Isra' Mi'rat Datang Luzul Quran Datang Satu Aram Datang 17 Ramadhan Datang Acara halal bihalal Datang Siapapun penceramahnya Tetap datang Siap datang? Datang Duduk Dengar Diam Kawan saya Pak Ustadz Asal pengajian Kalau ada orang Datang Pengajian Tertidur Itu Berarti Ceramahnya Sudah masuk Ke hati Saya tak pernah Marah Kenapa? Karena berapa Banyak orang Di kota besar Stres Depresi Tak bisa tidur Kena penyakit Insomnia Jam 2 malam Matanya Bekedip-kedip Anda bisa Membeli Kasur Tapi tidak bisa Membeli Tidur Betul? Anda bisa Membeli Rumah Makan Tapi tidak bisa Membeli Selera Makan Makanya Kalau ibu Mau makan Makan aja Tidak usah penting Cakap orang Ini kalau dengar Cakap orang Kok kok gemuk Kali Pertumbuhan itu Ke atas Bukan ke samping Akhirnya diet kita Tak makan kita Tadi Ah mati Ketawa dia Dimakannya Makanan kita Bagus kita makan Makan aja Siap makan? Saya Saya ini Bolak-balik Makan Tak gemuk-gemuk Tidak usah Pikirkan Yang penting Bisa berselaturahim Bisa beribad Ibadah Yang penting Sehat Tambah bapak semua Insyaallah Sehat Datang ke masjid Jalan kaki Kenapa jalan kaki? Supaya badan sehat Yang punya mobil Bawa mobilnya Supaya apa? Supaya mobilnya Ikut juga dapat Ibadah Itu mobil-mobil Yang datang ke masjid ini Insyaallah Mobil-mobil ini Semuanya Berdapat menilaikan Ibadah Semuanya Telinganya Doakan saya Ustaz Somad Sedih kali aku Kenapa? Nggak bisa foto Apalah arti foto itu Foto itu semua Akan hancur Yang kekal abadi Alah doa bapak Untuk doa ibu Untuk kita semua Insyaallah Amin Ustaz Somad Boleh saya bertanya? Boleh Boleh nggak saya Mendoakan mantan pacar saya Dulu Pak Ustaz? Kenapa kau doakan dia? Berarti dia masih bersarang Di dalam hatimu Bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan istrimu? Doakan saja Umat Nabi Muhammad S.A.W Semua yang datang ini Mudah-mudahan diakui Sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Di Bismillah Rasulullah Wa kulli wujahidin lillah Mi ahlil badari Ya Allah Nabi Muhammad sedang melihat kita Dari mana Ustaz tahu? Allah yang mengatakan Wa kulli amalu Beramallah kami Yang meringat amal kita Yang memperhatikan amal kita Yang mengawasi amal kita Yang menengok amal kita Tiga Yang pertama Allah melihat amal kita Yang kedua Wa Rasuluhu Rasulullah melihat amal kita Kira-kira Rasulullah Menengok kita berkumpul Ini bangga apa tak bangga? Bangga Kita tak pernah jumpa sama dia Kita tak pernah makan sama dia Kita tak pernah perang sama dia Tapi kita bisa datang Karena Ada Ustaz Yang akan membacakan Hadis-hadis Nabi Muhammad Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Nanti di saat ada yang bisa menolong Bapak tak bisa menolong ibu Ibu tak bisa menolong bapak Ibu bapak tak bisa menolong anak Yang menolong kita adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Makanya banyak-banyak bersol Sodakom Banyak-banyak bersol Solawan Banyak-banyak bersolawan Daripada lidah cakap Menyakiti hati orang Pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang Bersolawan Ini kadang beli kangkong dua ikat Setengah jam Bagaimana anak saya nu lagi Saya nu ada nanti Bersolawan Kenapa tak bersolawan Besok kalau ada yang ngajak Membicarakan air orang ribah Nabi Muhammad gimana kabar laki sianu, anak sianu, bini sianu Allahumma salli ala sianu gimana kabarnya laki sianu, bini sianu Allahumma salli ala sianu kau kenapa begini sekarang, begini pesan dari Ustaz Samad yang banyak-banyak cakap kau Allahumma salli ala sianu man salla alaiya salatan, siapa yang bersalawat kepada aku satu kali sallallahu alaihi biha asra Allah balas sepuluh kebaikan ini tanah suburnya luar biasa kebun sawitnya ada kebun karetnya ada kebun pinangnya ada kebun palamnya ada baldatun toibatun warambun ghofur dijaga dengan doa jangan sampai kita tak mendoakan tetangga hanya karena rezeki dia lebih banyak ini dia bangun rumah, demam kita beli mobil baru langsung masuk kita IC kenapa ini? doakan dia itu kawan kau sekolah kan? iya, sama-sama SD iya, sama-sama SMP sama, satu kursi kami satu bangku sama-sama kuliah, sama kenapa dia duluan nikah? iyalah dia pakai pelet doakan jodohnya lebih dulu datang kau kenapa belum nikah? jodohku mungkin datangnya nanti terlambat sikit tapi langsung tiga usnuzan kepada Allah SWT tak sanggup saya datang ke pernikahannya Pak Ustaz kenapa? aku takut dia je orang datang, doakan dia orang kalau hatinya bersih doanya tulus semoga sakinah tapi kalau hati sakit saya yakin dan percaya ini yang hadir ini semua hatinya bersih dari mana Ustaz tahu? memang ini Ustaz dukun dari mana Ustaz tahu hatinya bersih wajahnya semuanya segar, cerah tak ada menanggung beban apapun seakan-akan macam tak ada utam padahal tak ada saudara aku yang dimuliakan Allah SWT pertemuan kita ini pertemuan yang insyaAllah diridai Allah selesai pengajian ini semua dosa-dosa kita diampunkan Allah mana ada jaminannya Pak Ustaz? ada dalilnya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal orang kalau sudah selesai pengajian waktu dia berdiri apa kata malaikat? berdirilah kamu saat kamu berdiri dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah SWT yang disampaikan Ustaz Samad tadi ada berapa? ada lima apa yang lima itu? aduh aku tak ingat pulang kenapa kau tak ingat? soalnya tadi waktu sedang ceramah itu hilang balon tiga yang pertama jaga akidah yang kedua jaga ibadah yang ketiga jaga akhlakul karimah yang keempat jaga silaturahim yang kelima saling mendoakan pokoknya kalau saya bertanya tahu saya jawab karena nanti lama-lama saya jawab sendiri berapa yang disampaikan Ustaz Samad tadi? ada lima yang lima itu apa? tinggal sambung-sambung ujungnya aja yang pertama adalah akidah ada yang kedua adalah ibadah yang ketiga adalah akhlakul karimah yang kelima adalah silaturahim yang terakhir adalah saling mendoakan itulah enaknya ceramah masalah saya tinggal nyambung-nyambungan dah dah ha Ustaz aku tak bisa kuingat apa aja yang kau ceramahkan tadi Pak Ustaz jangankan Ibu jangankan Bapak aku tak ingat tapi InsyaAllah direkam bisa diulang balik ada nanti di channel TikTok ada ada di channel Youtube ada ada di Instagram Instagram ada nanti gambar kita di upload yang mana tuh Pak Ustaz? itulah yang Instagram yang 7 juta itu apanya langsung 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 follow lah follow tengok isinya ada pengajian-pengajian pertanyaan-pertanyaan supaya apa? di lingkungan kampung kita soleh di lingkungan tempat bekerja soleh Bapak Babin Sanya soleh Babin Kamtip Masnya soleh Pemuda Pancasilanya soleh dan Medsosnya juga soleh grup-grup Whatsappnya soleh kalau di grup itu ceritanya ibadah lanjutkan tapi kalau ceritanya maksiat mohon maaf ya guys aku keluar dulu karena tak mau masuk neraka sama kalian sombong kali kau daripada aku terbawa-bawa aku tak bisa mempengaruhi kalian ini semua kebaikan-kebaikan mudah-mudahan sayangnya orangnya suka penasaran jadi saya tanyalah kepada Wakil Ketua Pemuda Pancasila kenapa kalau saya tahu siah itu ada pemuda Pancasila mengawal kenapa mereka selalu datang lalu kata Bapak Wakil ini berkata kata dia Ketua Pemuda Pancasila Bang Yabto kata Bang Yabto kita ini pindah pindah dari mana dari haram jadah ke sajadah itu kata Bang Yabto di akhir majlis doa yang di aminkan